selamat menikmati 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 saudara-saudara sekalian hadirin yang dimuliakan oleh Allah beberapa saat hampir dalam masa satu bulan ini kita menyaksikan hampir di seluruh desa dan itu juga terjadi di seluruh desa saya sendiri terjadi kematian yang beruntun di masa di masa dimana pandemi COVID-19 ini masih begitu membadai masih begitu ganas menerpa masyarakat kita menerpa masyarakat kita menerpa Indonesia dan mungkin menerpa dunia saya senantiasa apapun itu baik para tokoh, para dokter, para dokter, para tenaga kesehatan, ataupun orang-orang umum yang kita tidak mengenal Allah menerima Allah menerima Tarik suratul ladzina enamta alaihim wairul maudud bi'alimulabbalin amin hadirin yang dimuliakan Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab tambihul masyid setelah absen selama tiga pekan yang nanti akan disampaikan oleh Gus Hanif Fatani namun seperti biasa sebelum kajian kitab tambihul masyid akan dibawakan oleh Gus Hanif kita akan membacakan wasilah fatihah juga zikir satoriah terlebih dahulu Alhamdulillah minah syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim la hadratin la hadratin nabil mustafa muhammad insyaallah bahu alaihi wasalam wa alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zuriyatihi wa alibaitil kiramba ila hadrati abina adam ba umina hawak wa matanasala bayinahumma minah soli khina ila yaumiddin wa ila hadratin nabi wa siswa nabi wa idris wa nabi wa nuh wa nabi wa ibrahim wa nabi wa khidir bal yakni malkan wa nabi wa musha wa harun wa nabi wa tawut wa sulayman wa nabi wa ilyas wa nabi wa zakari wa yahya wa nabi wa isha wa jamil anbiya iwal mursalin wa ila hadratin amin malaykatan makarabin malkarabin mahammad al-aswa ila hadratin malaykat jipil mika'lis rafin wa izra'il lahumul fatiha a'anzubillahi minashayindani raji bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim i maliki yaumiddin iya gana'budu wa iya gana'sta'ini hdina syurabbal mustaqim syurabbal al-ladhina anamta alayhim wa iril maudubi alayhim walabbalin amin wa ila hadrati jamil ulama amil wa jamin suhada sholekin wa jamin ahli sufiyatin muhaqikin wa ila hadrati jamil jatatina wa jatatina wa abaina wa umatina wa ikhwatina wa ikhwatina wa uladina wa ashabina wa jami' asati dhina wa jami' masayikhina wa jami' murabbir rukina wa ila hadrati jamil mursid-mursid syatoriyah wa ila hadrati mbah ya'i tarmacaya mbah ya'i khasin abdullah mbah ya'i abdullah mbah ya'i nurwarji mbah ya'i dia'utin kusbandi mbah ya'i nurul selam mbah ya'i kuriko kuritno kusyaya kusbayu mbah ya'i sobyan kusade anstaya mursid-mursid syatoriyah ingkang wonton jawa ingkang wonton sumata dan wonton indonesia dan seluruh dunia wa ila hadrati wa ila hadrati jami ahli silsilat uruki ilahiyah wa ila hadrati walaulia walaulia jami ahli walaulia wa ila hadrati awliya walaulia wa ila hadrati walaulia 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 Al-Fatihah 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 Allah Allahu 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 hmm 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 Alhamdulillah untuk selanjutnya kajian kitab tambihul masyid akan dibawakan kushanit fatoni kushanit fatoni kushanit fatoni alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab tambihul masyid karya syihabtur of asingkili alfansuri yang pada kesempatan yang lalu sudah kita liburkan atau kita liburkan sementara dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang apa yang beliau ungkapkan dalam kitab ini untuk mengkodiman sebagainya saya sudah mengikut dari Pak Yahya Sulaiman dan saya akan lanjutkan langsung tentang pembahasan kitab ini pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana ungkapan Syed Beno'a Robi kemudian keterangan dari guru Syed Beno'a Robi dalam surat yang intinya beliau ingin mengungkapkan bahwa yang diungkapkan oleh Syed Beno'a Robi tentang huruf guna hurufan yang dulu kita baca itu sejatinya merupakan perumpamaan atau sebuah analogi tentang bagaimana memahami hakikat Allah dan ciptaannya dan dilanjutkan oleh Syed Beno'a Robi dalam keterangan ini dan keadaan itu dimana Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya pada awalnya maupun pada akhirnya dan tidak ada sesuatu apapun selain Allah yang dapat menerangkan tentang hakikat Allah pada waktu itu pada masa itu yang menegaskan bahwa tidak ada apapun sesuatu apapun yang menyertai Allah yang dimaksudkan adalah tidak ada tidak ada apapun sesuatu apapun yang menyertai selain Allah ya dengan dhatnya secara mandiri wasyakul kalam wasyakul kalam ada pun konteks dari ungkapan itu ila anqola falqullu fiha sampai ungkapan tentang yang disebutkan oleh orang-orang yang mengacapkan alqullu fiha segala sesuatu tadi itu fiha dalam ungkapan ini ayatil kalhadra atau dalam keadaan ini yaitu dalam keadaan kanallahu wala syayamahu dimana Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya huwa hiya yaitu yang dimasukkan tadi adalah keadaan dimana Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang menyertainya fazuhurul asya maka ketika muncul atau munculnya segala sesuatu idha nazalat anha ketika sesuatu segala sesuatu itu muncul dalam keadaan itu kahusulil huruf seperti munculnya huruf-huruf al-munsyah yang terjadi atau yang didapati masalah contohnya dari suara dari kolam pulpen atau pena wad-dawad dari tinta awal harokah ataupun juga gerakan anil mutaharrik dari orang yang bergerak falmun sya'atu fil kolam ada pun huruf-huruf yang muncul dari pena atau dalam pena qobla bastiha sebelum huruf-huruf itu dibentangkan fil lauhi di dalam lembaran atau papan hiya werul kolam itu bukanlah pena jadi huruf itu tadi bukanlah pena huruf-huruf yang ada di dalam tinta tersebut sebelum dimasukkan ke dalam kolam tadi itu juga bukanlah tinta itu dan juga bukan pena itu falam mahasolat dan ketika huruf-huruf itu hasolat berada atau terdapat fil kolam di dalam pena sorot maka terjadi atau menjadi werodawad selain dari tinta itu wawerol kolam dan juga selain dari pena itu jadi huruf yang ada di dalam pena itu bukanlah tinta bukanlah juga pena itu sendiri kama taruh sebagaimana yang engkau dapatkan atau engkau ketahui ba'dat tastir setelah dituliskan dan keterangan ini itu menunjukkan tentang al-ghoiriyah tentang keberlainan dari zatullah wal-ayninah dan juga kesatuan dari zatullah atau tentang zatullah itu sendiri sebagai sebuah tamthilan analogi wakadhalika dan begitu juga al-harukah gerakan anil mutahharik yang dihasilkan oleh orang yang bergerak hiyafihi ya itu juga termasuk diantara bagian dari keadaan ini tadi fa'idha taharroka ketika orang itu bergerak sorot al-harukah wairau maka gerakan itu tadi menjadi bukanlah orang itu gitu loh atau selain orang itu wairau mutaharikah lahu intaha dan juga selain dari objek gerakannya teranginnya agak mulat ya agak mungkin membingungkan kita dengan ungkapan-ungkapan beliau yang luar biasa ini sebenarnya hanya sekedar analogi bahwasannya tentang hakikat ciptaan itu kalau ada yang mengatakan semua ciptaan ini adalah zatullah maka keterangan itu salah sejatinya yang dimaksudkan itu seperti halnya orang ketika dia menulis suatu tulisan tulisan dalam kertas semuanya dalam kertas dia menulis suatu tulisan tulisan yang muncul dalam kertas tersebut bukanlah bagian dari pena dan juga bukanlah bagian dari tinta dalam pena itu artinya yang muncul ini merupakan hal lain selain yang ada dalam pena ini begitu juga ciptaan Allah ciptaan Allah yang dimunculkan dari ungkapan atau dari sabda Allah ciptaan semuanya itu bukanlah Allah tapi itu terjadi lewat ungkapan Allah tadi lewat sabda Allah tadi tapi itu bukan Allah bukan Datullah jadi belah itu ingin mengibaratkan seperti pena tadi pena yang dituliskan dalam papan atau mungkin disini sebelum di ucapkan dalam lauh mahfud sebelum dituliskan dalam lauh mahfud atau mungkin dalam papan yang biasa itu tulisan yang muncul itu bukanlah bagian dari pena bukan juga bagian dari tinta yang ada dalam pena sebelum dimasukkan dalam pena pun tulisan yang ada itu bukan bagian dari tinta artinya dia hal yang lain selain itu nah ini menunjukkan termasuk bukti penguat bahwasannya ciptaan Allah itu lain dari Allah kemudian kami mengomentari tentang kawla syih tentang keterangan syih atau guru kami dalam kitab surat sa'adah tadi semoga Allah meriduhinya itu kahusulil huruf bagikan munculnya huruf-huruf al-mun sya'ah yang ada ila akhirihi sampai keterangan yang selanjutnya tadi yang disebutkan tadi itu takribun ilal afham itu merupakan suatu keterangan-keterangan yang mendekatkan kita kepada pemahaman min wajihin dalam satu sisi ketika tidak dapat membuat kita menjadi lebih paham lagi maka hal lain lagi itu dan juga sebagian para ulama itu mengatakan nisbatul awal keadaan yang tadi disebutkan tadi dihubungkan dengan hal yang pertama ilathani kepada hal yang kedua yakni nisbatul ma'lul ilal illah hubungan antara akibat hal ma'lul ilal illah kepada sebabnya akibat itu ciptaan yang muncul dan yang menyebabkannya yaitu sang pencipta aw nisbatul ma'lul ataupun hubungan antara sebab yang ada ilal ma'lul kepada akibatnya am jami'in nisbah ataupun juga semua hubungan-hubungan la yushabi huwa shay minatan nasabi haqqal musyahabah tidak ada yang bisa sesuatu pun yang mendekati penyerupaan terhadap ungkapan tadi jadi apa yang diungkapan para ulama pun meskipun itu sebenarnya tidak bisa diartikan sebagai mutlak analogi dari hakikat penciptaan alam semesta maupun makhluk yang ada di alam ini dan hubungannya dengan Allah namun paling tidak itu semuanya bisa dijadikan suatu keterangan yang mendekatkan pemahaman kita kepada hakikatnya dari pengetahuan itu dan tidak ada keterangan apapun yang bisa menerangkan tentang analogi tadi sejelas-jelasnya maka setiap apapun yang terucap atau terungkap maupun diungkapkan atau di ucapkan fitakribi tilkan nisbah terhadap pendekatan atau mendekat terhadap apa tilkan nisbah ilal afam mendekatkan tentang hubungan itu kepada pemahaman-pemahaman tadi itu justru malah ketika kita terlalu berpatokan terhadap analogi tadi itu justru akan membuat pemahaman kita semakin jauh di sisi lain yang saya maksudkan menurut Syed Abdul Rauf ini ketika keterangan ini dibawa dari sisi bahwasannya keterangan ini itu sesuai atau cocok terhadap hakikat dari perkara yang disebutkan tadi itu justru akan menjauhkannya menjauhkan pemahaman kita namun ketika dipandang dipandang dari sisi yang sesuai atau ketersesuaiannya terhadap perkara yang disebutkan tadi tentang huruf-huruf dan ciptaan Allah itu kanak muqorriban intaha itu bisa lebih mendekatkan terhadap pemahaman kita tentang hakikat ciptaan Allah dan dhatullah sekian itu diantara yang disebutkan oleh Syed Abdul Rauf tadi jadi intinya adalah keterangan keterangan tadi tentang huruf-huruf itu yang diucapan oleh Syed Abdul Rauf itu hanya perumpamaan saja hanya analogi saja meskipun tidak mutlak menjadi keterangan utama terhadap pemahaman kita tentang hakikat ciptaan Allah dan Allah namun paling tidak keterangan itu bisa membuat kita lebih mendekati pemahaman yang sesungguhnya tentang ciptaan Allah dan Allah ketahui kemudian ketahui ayuhal murid wahib murid anal haqqa sesungguhnya dhatullah atau Allah itu subhanahu huwa laisa kamithli syai' itu hakikatnya adalah laisa kamithli syai' tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya jadi sangat jelas sekali disini bahwasannya Syed Abdul Rauf ingin menegaskan ungkapan yang tadi yang membuat kita mungkin agak bingung bahwasannya Allah itu hakikatnya intinya adalah ringkasnya adalah tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyerupainya meskipun ada ungkapan yang sebelumnya kulir roh min amri roh itu dari Tuhan tapi bukan berarti roh itu Tuhan itu termasuk diantara ungkapan yang dimaksudkan oleh Syed Abdul Rauf tadi walahu kullu syai' dan miliknya lah milik Allah lah segala macam sesuatu wahuwa dhohhir dan Allah itu adhohhir nyata dhohhir min jihati ta'rif dari sisi ilmu pengetahuan wal batin dan dianggap tidak nyata atau batin bersifat batin min jihati ta'rif dari sisi bentuk atau kaifiyah barang siapa yang memahami bahwasannya Allah itu terlalu agung ajallun min an yu'raf bil'ihato dari hal-hal dari hal-hal yang diketahui bil'ihato untuk benar-benar diketahui maka orang itu benar-benar orang yang telah tahu tentang hakikat Allah artinya kalau dia memang gak bisa mengungkapkan lagi karena terlalu agungnya Allah maka orang tersebut berarti sudah mengetahui tentang hakikat Allah jadi kalau diungkapkan malah salah itu maksudnya walidhalika kila untuk itulah kila dikatakan la yu'rafullah la ya'rifullah la ya'rifullah ilallah tidak mengetahui Allah kecuali Allah itu sendiri atau tidak ada yang bisa menjelaskan tentang hakikat Allah kecuali Allah sendiri fata'ayyadu untuk itulah berpegang teguhlah wahai para murid waddinu dinani dan agama itu sejatinya ada dinani dua unsur atau dua macam imanun yaitu iman yang pertama iman wa ishrok dan kemusyrikan walil ukuli dan juga hakikat apa akal atau akal itu memiliki hudud batasan-batasan tujah wizwa yang di yang meliputinya walajis dan ketidakmampuan jadi akal juga memiliki ketidakmampuan andarkil idrog untuk memahami hakikat Allah idrogun wagwayatul kuswa fi ma'rifatil hak dan buncak dari ma'rifat atau mengetahui hakikat dhatullah itu hairatun kebingungan itu sendiri akni hairatun mahmudah yang saya masukkan disini adalah kebingungan yang terpuji wahiyah hairatun hairatu ulil abasur kebingungannya para orang-orang ahli ilmu ahli basiroh mantawallah yang mereka itu mengerti atau mendapatkan atau menguas atau mengetahui at-tajalliyat al-ilahiyah tentang tajallinya Allah wa tatala al-bariquh adzatiyah dan mereka juga mengetahui pancaran cahayanya Allah artinya apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahim dalam keterangan ini ini menjadi semacam ringkasan bagi kita dari pemahaman yang beliau pahami dari ungkapan gurunya tentang keterangan Syekh Ibn Arabi itu bahwasannya untuk mengukakan hakikat Allah itu sangat sulit untuk diungkapkan namun paling tidak ringkasnya adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dan tidak ada hal sesuatu apapun yang bisa untuk dijadikan ungkapan untuk menggambarkan hakikat zatullah sehingga beliau menyimpulkan bahwasannya buncak dari ma'rifatullah buncak dari ilmu tertinggi dalam ilmu hakikat itu sejatinya malah kebingungan kita kebingungan yang terpuji jadi ketika kita sampai kebingungan ini justru kita sudah memahami hakikat zatullah tapi kalau sudah malah memiliki kepastian zatullah itu pastinya itu justru malah belum mencapai puncak dari ma'rifatullah kalau bisa menunjukkan ini zatullah itu belum mencapai puncak ma'rifatullah jadi intinya tadi yang diketerangkan oleh sahab dur justru malah orang yang sudah nyampe hakikat ma'rifatullah itu malah dia mengalami kebingungan yang mahmudah kebingungan yang terpuji karena apa akalnya tidak bisa menampung pengetahuan yang mahal luar biasa tadi kalau manusia sangat terbatas untuk menampung pengetahuan yang terliunan baik bahkan tak bisa dihitung dengan baik atau mungkin megabyte tidak bisa dihitung dengan itu semuanya tidak bisa menjangkau itu sehingga wajarlah ketika sudah mencapai puncaknya manusia jadi bingung hanya wajar guru dari se-Abdur Al-Singkili yaitu se-Ahmed Al-Qusasi itu dalam keterangannya itu malah mengerangkan bahwasannya seorang ahli zikir yang sudah mencapai puncaknya itu semelah dia akan mengalami istihtar mengalami al-walah suatu hal yang kita anggap istihtar itu mabuk atau hal yang membuat dia bingung sehingga membuat dia tenggelam dalam dunia seperti itu tadi yang sehingga dia tidak dianggap tidak bisa merasakan apapun itu diantaranya artinya hayroh mahmudah tadi itu saja yang bisa kami sampaikan pada kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita termasuk orang-orang yang saleg yang bisa benar-benar mencapai hayroh mahmudah tadi yang termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk bisa merasakan itu al-fatihah amin amin ya rabbal alamin walafuminkum wallahum maafiq lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kata wabarakatuh me baik maaf sy built-in dolar